Berhubung kita akan membahas tentang dunia perkabelan ya, yang menurut gua cukup sensitif di dunia audio. Gua sarankan kepada kalian untuk juga membaca kedua artikel yang gua taruh di deskripsi. Itu lumayan kompersensif tentang, tanda kutip, perubahan-perubahan yang bisa diberikan oleh kabel. Tapi, itu sih dalam bahasa Inggris, jadi mungkin ditranslate, atau kalau kalian yang memang sudah fluent dari bahasa Inggris, ya silahkan dibaca saja. Mereka ditulis oleh orang-orang yang jauh lebih berpengetahuan mungkin daripada gua. Dan mengenai giveaway announcement, akan diumumkan nanti di tengah-tengah video ini. Oke, let's get to the review. Intro Jadi, gua ada dua kabel disini. Dari brand Aku Gay. Yang satu adalah Aku Gay Morning Sky. Satu lagi adalah Aku Gay Flower Rocket. Dan dari sejarah gua melakukan review-review IEM dan headphone sini, gua gak pernah mikir untuk mereview kabel. Karena pendapat gua tentang kabel itu adalah, kayak sejauh gua dari perjalanan audio file gua ini, gua bukan a huge fan of audio, expensive audio file cables. Terus gua ngerasa gua ngerasa gua nyari kabel yang good looking, good material, and does its job its job right. Jadi, melakukan pekerjaannya dengan baik kayak, ya keluar suara deh. Gua gak terlalu bener-bener mendalami kabel-kabel premium. Kenapa? Karena jujur gua gak gitu peduli sama perbedaannya. Dan meskipun ini kabel dua ini menimbulkan perbedaan yang bisa didengar, audible yang cukup bisa didengar. Gua gak ngerasa perbedaan yang cukup signifikan di mana gua akan mengeluarkan duit gua. Kecuali kayak misalnya setup gua tuh udah luar biasa, semua udah aman, semua udah bagus, semua. Kayak gua akan membuang kayak setengah dua juta untuk kabel-kabel seperti ini. Terutama untuk ini, tapi nanti ini kita akan bahas nanti bagian suara. Cuman pendapat gua tentang audio kabel tuh udah, ya berevolusi ya, anggapannya. Selama perjalanan gua di mana. Gua sekarang merasa bahwa pendapat gua tuh udah cukup lebih grounded, lebih berdasar ya, anggapannya ya. Cuman nanti kita akan bahas di bagian sound. Gitu pun gua gak akan bisa bahas semuanya karena science tentang audio kabel ini sangat-sangat subjektif. Bahkan science aja bisa subjektif sekali ya. Ataupun objektif tapi gak ada yang mau nerima. Nah, anda akan gua bahas nanti di bagian sound. Meskipun gua gak bakal bahas semuanya juga karena bakal lama banget. Untuk build quality, menurut gua sih dia good. Dua-duanya good. Untuk morning sky, gua rasa dia agak mirip kabel file hibiscus. Kalau misalnya pernah, pasti kalian tahu kabel file hibiscus. Tapi materialnya kerasa lebih premium, lebih tebel. Lebih kaku. Lebih kaku. Tapi desainnya, kayak ini ada bolong-bolongnya. Itu kayak kerasa lebih industrial. Menurut gua desainnya cukup baik. Pinnya agak serat. Tapi kayak mungkin itu adalah plus. Cakep. Tapi gua gak gitu suka karena dia tuh agak kenyatrum. Kalau misalnya gua colok ke desktop gua. Jadi, kalau makai portable gak bakal masalah sih. Cuman kalau misalnya ke desktop dan wiring di rumah anda tidak begitu bagus. Mungkin bisa bermasalah. Kalau yang ini, Flower Brocade. Aku gave Flower Brocade ini cukup menarik sih. Dari bentuknya dan warnanya dan feel-nya. Menurut gua dia sangat kerasa premiumnya. Kayak desainnya juga menurut gua lebih kompleks. Lebih keren lah ya menurut gua ya. Keren banget. Cakep lah kabel ini menurut gua. Warnanya juga hijau. Gua suka warna hijau. Sayang sekali, nanti dah. Tapi ya, kalau gua sih yang ini gak nyetrum lah lah. Mungkin karena ampli gua aja yang balance gak nyetrum. Tapi yang single-ended nyetrum. Tapi ya gitu lah. Di gua sih yang ini gak nyetrum. Oke. Kerasa sih ini lebih premium lah feel-nya. Cuman lebih kaku lagi nih. Lebih kaku lagi daripada ini. Boxnya terbuat dari kayu. Ya, ada garansinya disana. Kayunya gampang patah. Ya, jadi jangan harap bakal awet. Dapat kantong juga yang menurut gua tidak berguna. Karena Gua gak tau ya. Gua belum pernah ketemu sama orang yang secara serius. Secara tidak ironis. Menyimpan earphone-nya di pouch seperti ini. Apalagi pouch-nya dengan kualitas rendah seperti ini. Gua gak tau. Ini bahannya apa yang jelas. Feel yang enak banget. Tapi ya. Gitu lah. Minimal protection mungkin dari debu ya. Tapi ya. Earphone harusnya tahan debu. Menurut gua. Oke, sekarang ke sound quality. Science daripada sound differences dari kabel itu agak cukup menarik menurut gua ya. Karena kabel itu tidak bisa men-introduce ataupun memunculkan distorsi yang non-linear dimana akan mengefek apa namanya frequency response. Jadi kalau misalnya lu nge-graph ini kabel perbedaannya seharusnya tidak ada perubahan di frequency response-nya. Dan disini Mike Mike dari after sound juga suka suka nge-graphin kabel-kabel dan dia menemukan yang demikian juga. Kalau misalnya kabel ini meskipun kalau lu dengerin lu bisa tau bedanya apa tapi lu graph secara frequency response ya. Frequency response gak ada perbedaannya. Tapi kenapa mereka bisa suara beda yaitu karena mereka tuh bisa introduce bisa memunculkan linear distortion dimana waveformnya bentuk gelombangnya itu bisa berbeda tapi frekuensi response-nya itu tetap sama. itu menarik jadi akan berpengaruh dari capacitance-nya nanti juga ada skin effect itu tuh nanti akan gue taruh semua ya tentang science-science-nya di bawah tapi gue akan langsung ke intinya aja tentang perubahannya suaranya karena kalau gue bahas bisa lama banget video ini jadi gue gak akan bahas semua tapi ya intinya intinya oke jadi sekarang gue akan mencoba melakukan giveaway announcement jujur gue kagetau yang menang siapa ini gue bener-bener sambil baca ya ini ada 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 yang gue ingetin jelasnya ada satu ini ini adalah komen yang sampah sekali oleh Wahyu si Tompul Hazed sound secara tonal dia sampah maaf om Brian ya sebenernya ya memang Hazed tuh bukan championnya tonal sih cuman gue bisa bilang ini adalah komen yang cukup sampah tapi sayang sekali kurang kreatif ada satu komen lagi yang menurut gue cukup sampah tapi nah ini oleh Florian Caprio sejak awal corona gue mengenalkan ke IEM ke anak gue yang baru kelas 4 buat sekolah online buat bukan niat nyombong nih bocah jenius IQ tembus 130 iya kalahin IQ gue dulu dong 230 tey masalahnya gini emaknya beliin ayem-ayem sampah 10-20 ribuan dan gue curiga gara-gara itu IQ anak gue turun nah siapa tau kalau gue upgrade sampahnya ke agak mayan bisa pakai lagi IQ nabak kan asik bakal jadi pengalaman hidup tersampah menerima kiriman sampah buat kemajuan generasi penerus daur ulang ini satu ini komen yang sangat sampah ya karena yang gak ada isinya tapi ya dan gue bisa bilang cukup kreatif jadi boleh lah pemenang pertama adalah saudara Flo Florian Caprio jadi disini disini lo boleh milih antara mau file rosa atau trnm10 dan seberikutnya pemenang kedua adalah bentar bentar kalau bisa sih ini si Lisa peres karena dia kayak ngasih ngeling ngeling sampah gitu kalau misalnya lo ngeliat ini yang lain banyak yang ngasih komen tapi gimana ya cukup berisi gitu ya kayak soal oh dia ada juga sampah sampah juga seperti blog nih believe let music burn opoti gave up cuman kurang kreatif karena sudah sempat banyak sekali jadi meme Brian kurang cranky gue sih gimana ya gue itu cranky kalau bener-bener ada yang sangat-sangat sampah gitu loh gimana ya gue nanti gue mulai nge-review ayam bener-bener sampah lagi fix balik lagi take cranky trntai emang gue gak pernah mikirin soal nama itu tapi ya gitu lah kayak suka prinsip gue mau menjual ayam sampah gak mau menjual ayam sampah ke orang lain karena banyak yang bersa ayam sampah tapi jual embel embel enak cuman fitting gak pas atau apalah itu tuh komen yang sangat gue baru sadar ini ada satu komen sampah oleh saudara dedy aulia jawab komennya cuman bener juga it's a laughing emoji kayak ini gue gak tau gue kira itu komennya cuma tau doang kalau itu doang kayaknya dia menang itu sampah banget cuman bener juga terus gue gak tau oh iya ini sampah banget dari giant kayaknya ini dia yang kedua lo mending review aja kabel itu udah sampah banget sih ini komen sampah banget sih iya ini dah yang kedua nanti berarti giant e dapet apa yang tidak diminta oleh saudara siapa namanya florian caprio oke back to the review oh iya bagi kalian yang menang tolong email gue aja di apa namanya ya pokoknya email gue nanti ada di description menurut gue morning sky ini balance cukup balance menurut gue btw untuk mengetes mengetes kabel-kabel ini gue akan menggunakan blow03 kenapa blow03 karena blow03 itu cukup accessible semua orang pernah denger semua orang bisa pernah punya mungkin terus kamu gak punya tinggal beli gampang gitu loh kayak it's a good I am to have juga kalau misalnya lo koleksi ayam-ayam yang lebih budget dan untuk kabel referensi gue akan menggunakan kabel paling legendaris dunia ya kabel terbaik yang mengalahkan semua kabel brimar yaitu kabel blow03 yang legendaris disini akan gue jadikan referensi dan cukup gue kaget juga kalau kabel ini cukup bagus juga gue gak gak expect suaranya gue expect suaranya bakal at least normal tapi ya it's decent menurut gue kalau bandingin E2 justru ya beda-beda tipis menurut gue apalagi sama ini morning suaranya cukup balance gak ada yang aneh-aneh gak frekuensi frekuensi yang manapun yang di kedepankan menurut gue dia agak lebih rapi agak gak terlalu smiring secara transient dibandingin apa namanya kabel blow03 dia ada less smiring jadi lebih clean jadi separasinya sedikit lebih baik disini karena transient dia itu untuk ini untuk fall broken gue tadi sempat bilang gak terlalu worth ya karena dia itu gimana ya bikin semua so I am yang gue coba disini suaranya jadi kering dan kasar dan gimana ya kurang menarik gitu lah jadi tidak enjoyable menurut gue terutama di bagian treble nya dan mungkin ini karena ada pengaruh dari skin effect yang tadi gue bilang dan anda bisa lihat sendiri itu apa kalau gak salah namanya skin effect jadi mengakibatkan treble nya rasa lebih bright lebih kering gitu ya meskipun bahasanya menurut gue dia paling rapi karena ya dryer something juga gue 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 juga gimana ya gue prefer bassnya disini tapi gue gak suka banget sama treble nya dan apalagi kalau misalnya lu colokin ini ke ayam-ayam yang lebih fast yang lebih cepet yang lebih detailed yang lebih gimana ya kayak contohnya nih X1000 Blessing 2 gue coba juga semuanya ini ke ayam-ayam itu begitu gue cobain kabel kabel ini yang flower crooked ini suaranya kedengeran kayak sampah gitu kayak gak unbearable gitu loh apalagi treble udah elevated seperti X1000 juga gitu loh kayak langsung jadi unlistenable menurut gue ataupun ya lebih ke unenjoyable sih lebih saya dengerin sih tapi ya itu jadi ya kayak gimana ya menurut gue ini ini strikes a balance daripada a bit dryer transient response daripada ini dari flower bucket menurut gue moniska itu dan dia masih ada sedikit balance dan warmth nya dari kabel asli blonde jadi menurut gue dia tuh lebih gimana ya lebih imbang lah di balance seperti gue bilang jadi jadi kalau misalnya gue personal bakal beli kabel gue bakal beli ini tapi gue bakal beli 4,4 millimeter plug nya ya itulah di kali ini oke see you next time godspeed hai